Oh, skitos. Aku suka itu. Mengapa kita perlu kartu? Kita akan cari tahu siapa yang akan makan dengan kecepatan baik. Sedang. Rendah dan aku akan cepat. Hanya ada satu cara untuk makan permen dengan cepat. Aku kan tanpa jedar. Aku tidak terburu-buru. Dan aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Tentu saja makan skitos dengan cepat menyenangkan. Mengapa tidak membuat dia menjadi lebih cantik juga? Kamu harus lakukan adalah menyusun skitos berdasarkan warna. Setelah itu, kamu butuhkan sebuah tabung. Enak. Sekarang lidahku juga akan berubah warna. Jika aku mau, warnanya menjadi kuning. Dan jika aku mau juga, akan menjadi hijau. Aku juga punya dua warna lagi tepat di depanku. Menurutku ini sangat menyenangkan. Menyenangkan dan indah. Selain itu, semakin banyak permen berwarna, semakin banyak warna di lidahku. Tina, ayo mulai. Aku akan melempar beberapa permen. Ya, itu tidak selalu berhasil, tapi aku akan belajar. Ah, tidak bisa. Biar aku bantu. Buka mulutmu dan aku akan melemparkan permen ke dalamnya. Itu ide bagus. Tangkap ini. Dimana kamu sedang terburu-buru? Kamu punya waktu untuk menikmati cita rasa setiap permen. Tina, kita kehabisan permen. Apa yang kita lakukan sekarang? Hei, aku punya ide. Oscar adalah seorang pria. Dia akan mentraktir kita minum. Aku masih punya pipaku dan aku akan membutuhkannya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini mungkin sangat menyenangkan. Aku juga akan mencobanya. Dan mungkin ini akan menambah persen untukku. Apa yang kalian lakukan? Kalian sangat rakus. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku akan menikmatinya sekarang. Tunggu. Benar-benar kamu makan semuanya. Yeay, Nutella. Semua orang menyukainya. Aku lambat kali ini. Tapi aku cepat. Kecepatan rata-rata cocok untukku. Bisakah kita mulai? Ya, Tina sudah mulai. Ini adalah waktu yang lama. Nah, ini saatnya bagiku untuk menikmati nutel aku. Wah, toples yang tidak baik. Aku tahu bagaimana cara membukanya. Jari adalah cara terbaik. Lebih baik lagi, jangan dengan jariku agar tidak kotor. Tina, tolong aku. Terima kasih. Sekarang, kamu bisa makan sendiri. Namun, hal-hal yang paling nyaman adalah memakan Nutella dengan jarimu. Meskipun sebenarnya hanya ada sedikit pasta coklat di satu jari saja. Mengapa tidak menggunakan seluruh tanganmu? Ini akan jauh lebih cepat. Lagi pula, kita punya dua tangan. Aku rasa aku telah menemukan cara tercepat untuk makan Nutella. Aku ingin segera mencobanya. Aku tahu yang kamu maksud. Oscar, kamu harus melihat dirimu. Apa yang salah denganku? Tidak seperti kamu. Aku sudah selesai makan. Baiklah, aku akan melakukannya. Oscar, kamu tidak punya sendok, kan? Tapi siapa yang aku minta? Aku minta sama siapa? Baiklah, aku tahu bagaimana cara memakannya tanpa mengotori tanganmu. Kamu hanya perlu menungkannya ke dalam mulutmu. Sangat enak. Untung kita punya toples yang besar. Aku ingin Nutella lagi. Aku mau. Aku punya alat khusus yang bisa memastikan pasta coklat julie masuk ke dalam mulutku. Berhasil. Anik, di mana Nutellanya? Toplesnya sampai kosong. Tapi aku tidak mendapatkannya. Oscar, apa itu kamu? Tidak, apa yang kamu lakukan? Aneh. Ini mistis. Ayo kita coba lagi. Wah, aku kenyang. Sekali lagi tidak ada. Oscar, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku melihat ada coklat di mulutmu. Mari kita lihat bagaimana kamu suka coklat pedasnya. Nutella lagi. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Uh, uh. Mengapa begitu pedas? Tolong, aku terbakar. Aku kepanasan. Kamu akan tahu bagaimana cara mencuri pasta orang lain. Baiklah. Aku akan menyelamatkan kamu kali ini. Aku menyiapkan sebotol susu karena satu alasan. Inilah untukmu. Oh, ini jauh lebih baik. Julie, terima kasih. Julie, terima kasih untuk susunya. Dan nutella tentu saja. Tina, apakah kamu belum selesai? Berhenti melihat kami. Sudah waktunya untuk nutellamu. Aku setuju. Aku tidak akan menunggu selama itu. Cepatlah. Terima kasih. Terima kasih. Ini tidak mungkin. Bisakah kamu melakukan lebih cepat? Lihat. Kamu bisa melakukannya. Cepatlah. Aku tidak bisa lebih cepat lagi. Dan saatnya nutella. Aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Cepatlah aku menunggu. Oscar, dia tidak pernah mencicipinya. Mengapa kita duduk di sini? Ayo keluar. Oke. Lezat. Tina, apakah kamu masih makan? Julie, kemarilah. Dia masih di sini. Wow, aku tidak tahan. Oscar. Oscar. Kita tidak pergi untuk apa-apa. Tos. Kami akan berada di sini sepanjang hidup kita. Kalian, aku sangat bersemangat untuk duduk bersama kalian. Kita juga. Kita semua akan makan es krim. Berikan kartunya. Aku punya kecepatan rata-rata. Oke. Aku akan memakannya dalam waktu singkat. Oh, tidak. Aku harus makan es krim dalam waktu yang lama dan pelan-pelan. Ini menakutkan. Kamu kurang beruntung. Aku bisa menikmati es krim dengan cepat. Aku sangat iri. Julie, cepatlah. Aku juga ingin es krim. Kemana perginya sendok itu? Aku lelah menunggu. Sendok ini milikku sekarang. Aku akan membantu membuat es krim dengan cepat. Lihatlah. Ini seperti es loli biasa. Ayo kita makan. Kelihatannya enak. Kenapa? Kamu gemetar. Tidak apa-apa. Ini hanya sedikit dingin. Oscar, apa yang kita lakukan? Dia membeku. Aku punya ide. Kamu akan membutuhkan obor. Aku akan butuh pengering rambut sekarang. Ayo. Ayo, Oscar. Sedikit lagi. Terima kasih banyak. Tanpa kamu, aku akan menjadi es batu selamanya. Julie, berikan aku kompor. Apakah kamu akan mencoba membakarku? Kamu harus menghabiskan waktu es krimmu sekarang. Aku juga bisa menikmatinya. Aku akan membuatnya sedikit klasik. Masukkan bola-bola es krim ke dalam kon waffle. Wah, terlihat menyenangkan. Sangat menggugah selera, aku pikir. Lihatlah. Ini adalah kon terbesar yang pernah aku makan. Betul apa menggugah seleranya ini. Jangan sentuh. Lihatlah. Aku akan mendapatkan lebih besar daripada yang tadi. Sangat enak. Aku akan memberikan apapun hanya untuk sepotong porsi saja. Ini sangat lezat. Semua jatuh. Tidak, tidak. Tolong. Ini dia. Kamu seharusnya membaginya padaku. Tina, kamu harus melihat wajahmu. Tertutup es krim. Kamu tampak begitu bodoh. Ini tidak lucu. Julie, ayo kamu. Es krimku sudah meleleh. Oh, my. Cara terbaik untuk memakannya adalah dengan meminumnya. Jangan, 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 jangan. Itu semua akan tumpat. Jangan. Uh, mengerikan. Kenapa? Ini es krimku. Aku bisa memakannya dengan cara apapun yang aku mau. Pokoknya aku menyukainya. Julie, kamu akan memanggilmu Smurf dari sekarang. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucu kopeng kamu lakukan. Oh, tidak. Ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari Nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak. Kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Hah, ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat hens yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam bidang ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membukus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten duer di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Maha karya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup stroberi Hershey, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan goreng. Oke telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kreatinnya seperti kentang dan saus tomat. Tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus stroberi. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik. Itu sangat menyenangkan. Aduh, menelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli haribu. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi dua. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, Nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah. Rol klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar. Aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Sekarang cobalah sayang. Eni, eni, eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Tidak. Kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei Nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia yang menginginkan susu coklat kocok untuk mencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan butuhkan es batu. Tuakan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf Nenek. Tas apa yang ada di tangan Nenek? Kopi 3 in 1 instant? Apakah dia benar-benar akan memberikan kepada cucunya? Ya, tapi Nenek itu sampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Kamu mau jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan buskuet oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja. Itu sudah menjadi coklat yang sangat sempur. Siapa yang buat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau merlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya. Dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisanya lah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka gedekorasmu yang terakhir. Saat dia mencoba minuman mana akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktel yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktel yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah... Drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur. Tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk, 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 aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Ajib! Oh, tidak. Maafkan aku, Nenek. Aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Ya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali. Tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep Nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhirnya. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu memberikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan lebih hiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earthquake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa. Mungkulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Salah. Wow, sungguh setumpuk besar, Papix. Aneh, aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Afobe berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa memakan itu. Salah, Popitnya berterbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow, wow. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah, tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu. Mungkin Popitku juga permen. Aku rasanya tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Fobie. Aku tidak akan berbagi. Mia ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa perbaiki dengan cepat. Itu saja. Sudah hampir bersih. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon Popit's yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Jatuhan ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu. Aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Fobie? Aku belum mengerti. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja. Aku pasti akan segar kembali. Saatnya memeriksa apa yang ada di dalam toples itu. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar kulihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani, lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada solusi di sini dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu. Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku mau menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah, aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpuk kan ini? Wow. Apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa memasukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow, sepertinya ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar, aku sedang dalam percayaan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang salah dengan Cola ini? Mengapa ia memersikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk, aku basah kuyuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak Kit Kat. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. Sepuluh saja sudah lumayan. Dan Fobie hanya memiliki satu pecundang. Tapi aku syukur ini pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh, sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam Kit Kat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ada yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyingkirkan pemungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa membutuhkannya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa, enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santunmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Satu batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. Dhani sadarlah. Kamu memiliki seratus batang permen lagi untuk dimakan. Fobi benar, lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu bata manis terakhir. Jangan pernah memintaku untuk turun. Di sini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau, baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak apa yang telah kau lakukan. Aku berusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu. Ini bisa saja dibuang. Di sinilah aku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit kusing. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. Seratus coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Dani hanya perlu satu. Itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang menyenangkan tentang hal ini. Lihat, ada lebih dari satu permen karet dalam satu kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah, mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sesungguh ini. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat pendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar. Dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Berako, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas bumbungkusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelumbung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakannya. Maafkan aku, Mia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli ini salahmu. Tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melahatih rahanku juga. Hati-hati, Fobie. Kamu juga bisa memecahkan meja. Aku terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak makanan dalamnya? Ayolah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Fobie, kemana kamu akan pergi? Berhenti, aku memegangmu. Dani, tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Anda jangan keluarnya. Kamu perlu menambah-nambahkan ketapel dan meledakkan balonnya. Baiklah, itu bukan ide yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana kamu lewatkannya. Biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh, tidak. Kamu gagal lagi. Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih.